Kepolisian Resort Kota Besar Medan mengamankan 580 pelajar yang mengikuti aksi demo di kantor DPRD Sumatera Utara. Kapol Restabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marsutan Siregar, dan perwakilan dari Dinas Sosial Perlindungan Anak Sumatera Utara. Dalam keterangan pers yang dilakukan di lobi Mapol Restabes Medan, 580 pelajar yang diamankan, 4 diantaranya teridentifikasi narkoba, sementara 3 orang lagi kedapatan membawa senjata tajam. Barang bukti yang disita yaitu bom Molotov, parang, dan batu. Keseluruhan siswa yang diamankan, baik yang teridentifikasi narkoba dan sajam, telah dipulangkan ke orang tua masing-masing. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan rutin melakukan himbauan ke seluruh sekolah di Kota Medan, baik negeri maupun swasta, agar para pelajarnya tidak ikut dalam aksi unjuk rasa. Pada saat informasi yang kami terima, memang ada beberapa demo, hari ini juga ada beberapa demo, baik itu ada dari pihak yang mendukung, Seperti di Bundaran SPB, untuk terkait dengan undang-undang KPK, maupun ada yang pihak yang menolak. Tapi untuk yang hari ini, yang menolak belum ada, tentu kita berharap ke depan tidak ada demo-demo lagi. Talaupun menyampaikan pendapat, tolong disesuaikan dengan ketentuan aman, tertib, tidak melanggar hukum, kemudian tidak melibatkan anak-anak, itu harapan kami. Apabila ketentuan itu sudah dipenuhi, berdasarkan undang-undang nomor 9 tahun 1998, tentu pihak kepolisian akan mengamankan hak menyampaikan pendapat itu dengan baik. Pak sedikit tentang kasus 1,6, Pak seperti apa keambangan itu tadi? Nanti diekskos oleh Bapak Kapolda. Pak, untuk? Ya, jadi kita sejak kemarin, baik sebelum aksitimu itu maupun sekarang, sudah bekerja sama dengan binas pendidikan dan stakeholder untuk turun ke sekolah-sekolah. Seluruh sekolah kita masuk, kita akan koordinasi dengan guru-guru, kita memberikan, mendengar dialog dengan anak-anak murid, kemudian kita juga menyerap aspirasi mereka, dan kemudian memberikan wawasan kepada mereka terkait dengan menyampaikan pendapat dan kondisi saat ini yang terjadi. Tentu dengan adanya kunjungan ke sekolah-sekolah ini, ada dari pihak sekolah, kepedulian yang tinggi maupun dari pelajar-pelajar ini untuk tidak mudah ikut dan terprovokasi dengan kegiatan tersebut. Termasuk juga kita akan kunjungan ke orang tua-orang tua, ya terutama mereka ini yang berpotensi untuk dilibatkan, yang kemarin kita amankan, kita akan identifikasi, kita akan kunjungan. Kita akan juga mengharapkan lingkungan-lingkungannya, kepling, tokoh masyarakat ikut peduli terhadap pembinaan generasi muda kita ini. Dan di sana himbauan sudah kita sampaikan, demikian juga edaran-edaran kepada setiap kepala sekolah baik negeri maupun sewasta, dan mengenai himbauan dari Pak Menteri Pak Muhajir, itu sudah kita sampaikan, dan sampai kepada waktu demon dilaksanakan supaya sekolah-sekolah membuat kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler, dan sebagai contoh pada hari Jumat, habis solat Jumat sebuah sekolah mengadakan kegiatan ekstra kurikuler, dan kita himbau kepada orang tua agar menjemput anaknya secara langsung ke sekolah. Kami juga menunggu dari proses kepolisian, motif apa yang membuat mereka turun sampai ikutan demo, karena kami juga menunggu informasi. Tapi harapan kami untuk kedepannya jangan sampai terulang lagi, karena anak-anak kasihan sudah terkontaminasi dalam hal-hal masalah seperti ini. Harapan kami jangan sampai terulang lagi, dan adanya upaya pencegahan dari semua pihak, tidak terlepas dari pengawasan dari orang tua, dan juga semua pihak seperti dinas pendidikan, ada juga sekarang sudah dinas pembedaan perempuan yang punya anak, serta dari kita yang memperhatikan. Dari Medan Sumatera Utara, Zaka Ahmad Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih.